halo cigtigtai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan wawaw juego uinya Ya hari ini adalah hari kedua Anak sekolah masuk Bapak aparat Ya hari ini adalah hari kedua Anak sekolah di Jakarta Masuk sekolah Tahun ajaran baru Jadi kemarin aku lewat sini Yang biasanya lancar Sekarang macet Ya Jakarta udah kembali normal Dengan kemacetannya Dengan keramaiannya Dengan ekonominya Kita nikmatin aja lah Jakarta apa adanya kayak gini So Jadi sebenarnya Kemarin-kemarin aku lewat sini Itu merasa disini enak Kosong Ternyata karena Anak sekolah libur Dan aku baru sadar Di depan itu ada sekolah swasta Yang cukup rame Sekolahnya anak orang-orang kaya Anak-anak orang kaya Atau anak orang-orang kaya Anak-anak orang kaya Ya Jadi banyak mobil yang parkir Sampai ke pinggir-pinggir jalan Ya beginilah Jakarta ya Anak sekolah itu sangat Berpengaruh besar Terhadap kondisi lalu lintas Jakarta Luar biasa Stuck 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 Dijual cepat untuk perantara Tanah dan bangunan luas 108 meter Harga 22 juta per meter Widish Stuck 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 Ya Dapat gak nih Sekolahnya masih di depan sana Kalau dulu tuh anak sekolah Berangkat sekolah tuh sendiri Jarang banget Sekolah itu diantar Eh gak tau juga sih ya Dulu aku sekolahnya sekolah negeri gitu Gatau kalau swasta yang memang seperti sekolah di depan ini Mungkin banyak juga yang diantar kali ya zaman dulu Ya kalau dulu aku berangkat sekolah sendiri Pulang sendiri Itu dari zaman SD Ya sampai terus ya saya mark Waktu taman kanak-kanak itu malah Berangkatnya aja sih bareng Itu karena sekolahnya satu arah dengan tempat orang tua kerja dulu Tapi pulangnya sendiri Ya beda lah ya Kondisinya hari ini sama Beberapa puluh tahun yang lalu Dari sisi keamanan, kenyamanan, dan sebagainya Sangat berbeda Aku sendiri juga mengalami itu Sebagai orang tua di hari ini Di masa-masa ini Gimana tingkat kekhawatiran terhadap Keamanan anak itu tinggi sekali hari ini Eh si bapak mau kemana itu? Mana tadi sekolahnya? Sudah lewat ya jadi ya? Jadi sekolahnya sudah lewat kayaknya Kemarin sih lebih parah lagi Mungkin karena kemarin hari pertama Ya balik ke masalah keamanan ya Ya kondisi Beberapa puluh tahun lalu itu Dengan kondisi sekarang itu ya berbeda Karena tingkat kejahatan sekarang ini itu sepertinya meningkat Dari segi kuantitas dan kualitasnya juga Ya jadi jumlahnya banyak Terus modus kejahatannya macem-macem Itu serem gitu loh Ya belum lagi Banyak kejahatan juga dilakukan oleh Orang-orang yang dekat Itu ngeri banget Makanya dengan siapapun Ya aku gak bisa percaya orang itu 100% Kalau dia sudah berurusan sama anak kita gitu Ini sebenarnya gak tahu juga sih ya Apakah zaman dulu itu memang benar-benar Segitu amannya Segitu safety-nya Nah kalau zaman sekarang Ya entah apa memang Kejahatannya yang meningkat ya Pertama itu mungkin ya Dan ditambah lagi dengan Teknologi yang canggih Jadi informasi bisa Kita peroleh Lancar gitu Jadi apapun yang terjadi Dimanapun kejadiannya Itu kita bisa tahu gitu Kalau sekarang kan gitu Walaupun itu di pelosok Kita bisa tahu ada kejadian Jadi seolah-olah banyak Ya kayaknya gitu aja kali ya Pembahasan kali ini Gak tahu sih lainnya Di upload apa enggak Tinggal lihat nanti Apakah kira-kira ini Akan menjadi satu topik Atau materi yang menarik Kalau enggak yaudah Tinggal disimpan atau di delete Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!